Jadi, bongkar-bongkar untuk perbaikan masa depan sepak bola Indonesia. Kita harus kata. Simpati Nama segera on the way Jakarta, lini pertahanan timnas Indonesia makin garang. Seperti yang telah diketahui, permohonan naturalisasi Pati Nama disetujui oleh DPR RI pada 17 November 2022 silam. Kemudian pada awal Januari 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden atau kepresnaturalisasi pemain berusia 24 tahun itu. Kini Pati Nama akan mengambil sumpah WNI. Rangkaian pengambilan sumpah Pati Nama sendiri akan dilangsungkan di kantor wilayah atau kanwil Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM DKI Jakarta pada selasa 24 Januari 2023 mendatang. Pati Nama sangat antusias ingin menampakkan kakinya di tanah air. Melalui Instagram pribadinya, Pati Nama tidak sabar ingin kembali ke Jakarta. Sampai jumpa Jakarta. Tulis Pati Nama dikutip dari instastory akun Instagram pribadinya ats.patinama pada minggu 22 Januari. Sebagai pada proses naturalisasi sebelumnya yang telah dijalani oleh Jordi Awad dan Sandiwos, Pati Nama juga akan dibuatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan paspor Indonesia. Setelah itu, proses naturalisasi dilanjutkan dengan begorong sporpin dan federasi dari KNVP ke PSSI. Dengan demikian, pemain naturalisasi tim DAS Indonesia pun segera lengkap. Sementara tahun ini, tim DAS Indonesia akan melakoni agenda penting yakni Piala Asia 2023. Diharapkan skuad Garuda mampu mengobati kekecewaan fans sepak bola tanah air usia kegagalan di Piala AFF 2022 silam. Karena di turnamen itu, tim DAS Indonesia dipastikan sudah diperkuat oleh triun naturalisasi. Selain itu, terdekat skuad Garuda juga akan semakin lengkap di FIFA Match Dembar nanti. Ketika pemain keturunan itu akan berkolaborasi di lini pertahanan tim DAS Indonesia. Sandy Walls bisa ditempatkan di sisi beg sayap kanan, Jordi Abad beg tengah, serta Saint Patinama di sayap kiri beg. Adapun FIFA Match Dembar itu akan digelar dalam rentan tanggal 20 hingga 28 Barat. Pegurus PSSI yang baru pun diharapkan bisa segera mendapatkan calon lawan yang sepadan untuk tim DAS Indonesia usai menggelar kongres luar biasa pada 16 Februari mendatang. Ikut JDT ke Dubai, Jordi Abad bakal adu kekuatan dengan tim-tim Rusia. JDT menghabiskan masa pramusim dengan berjubaku dengan 3 klub Rusia dan 1 klub Bulgaria. JDT membuka rakaian pramusim dengan menghadapi FC Rostov pada 25 Januari. Lalu bertemu klub asal Bulgaria Levski Sofia pada 28 Januari. Kemudian agenda JDT dilanjutkan dengan melandai di dua raksasa Rusia Lokomotif Moskow pada 2 Februari dan Zenit Saint Petersburg pada 6 Februari. Bisa dibilang, para siapa JDT jelang Liga Malaysia 2023 menjadi yang terbewah dibandingkan klub-klub yang lain. Squad JDT pun berangkat pada Sabtu 21 Januari malam waktu Malaysia. Amat pun tampak ikut diberangkatkan bersama squad Aswan Hector Bino Clio itu. Ex-pemain Rayo Falecano dan Swansea City itu mengenakan kaos polo hitam, mengalungi sebuah jaket dan mengenakan celana training panjang klub. Sebagai pemain naturalisasi tim Nas Indonesia, Jordi Amat kenyang pengalaman bermain di sepak bola Eropa. Pemain berposto 184 cm itu pernah memperkuat klub liga Inggris Swansea. Dia juga pernah membela sejumlah klub liga Spanyol seperti Espanyol, Real Betis, hingga Rayo Falecano. Penampilannya bersama tim Nas Indonesia di Piala AFF 2022 juga menduai pujian. Sayangnya, Jordi harus gagal membawa tim Nas Indonesia juara turnamen edisi kali ini. Tentu dalam agenda ini kemampuan Jordi Amat bakal dibutuhkan klub untuk memperkokoh lini belakang. Selain itu, keberangkatan Amat ke Dubai tentu juga merupakan kabar baik bagi tim Nas Indonesia. Pasalnya, Amat akan semakin kenyang pengalaman usai berjumpa ku dengan klub-klub yang dulunya merupakan langganan peserta Liga Champions. Diharapkan Amat bisa mendapatkan menit bermain selama di Dubai nanti. Jika dimainkan, pemain Spanyol berdarah Bakasan itu harus menunjukkan seginap kemampuannya agar bisa tampil reguler di Liga Malaysia musim depan. Sejak bergabung bersama JDT sendiri, Amat tercatat baru tampil sebanyak 4 kali alias 341 menit. Tentu miris melihat pemain kelas Eropa sekali beramal tersisihkan dari tim inti JDT. Jika Erik Thohir terpilih jadi ketum PSSI, EXCO siap-siap kurang tidur. Ada 5 calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Selain Erik Thohir, ada Lanyalah Mateliti, Arief Putra Wijaksono, Dodi Setiabudi, dan Ferry Jamie Francis. Untuk itu, Menteri BUMN Enggan Jumawa dan merasa pasti menang di pemilihan nanti. Erik mengatakan, bukan tak mungkin dirinya justru kalah dalam pemilihan ketua umum PSSI. Yang menang kita hormati yang kalah ya sudah, Legowo. Bukan tak mungkin saya kalah juga. Memangnya saya bisa memaksa voter? Nggak bisa, kata Erik saat ditemui awak media. Erik Thohir sendiri mengatakan dirinya terus menjalani komunikasi dengan sejumlah pemilik suara. Ia mengungkapkan, mereka bertukar pikiran tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kondisi sepak bola nasional. Erik pun mengatakan dirinya memiliki misi untuk membuat dunia sepak bola nasional yang bersih. Ia menegaskan, jika terpilih sebagai ketua umum PSSI, bakal membukar tubuh asosiasi agar selanjutnya ditata ulang apabila menemukan hal buruk dalam pengelolaan. Selain itu, Erik menegaskan, kebersamaan juga sama pentingnya dalam pengelolaan PSSI. Ia menilai setiap pihak seharusnya memiliki kesamaan visi mulai dari struktur internal PSSI hingga pemerintah. Sepak bola yang bersih, itu yang harus kita bangun. Sekarang pertanyaannya, besok tanggal 16 Februari, seperti apa? Saya tidak tahu. Kalau para voter saatinya sama kayak saya, membangun sepak bola yang bersih, yang pemersatu yang berbahagia, ayo. Ucap Erik Thohir Erik pun menyatakan dalam proses perbaikan sepak bola harus dimulai dari fondasinya. Dirinya pun menyatakan, bila ingin bergabung dalam perubahan tersebut harus komitmen dengan visi-visinya. Bahkan Erik Thohir menegaskan sejak awal bahwa para bawahannya tidak akan bisa tidur nantinya. Karena adanya target yang diberikan kepada jajaran di bawahnya. Erik Thohir pun menyebut akan membuat peraturan saat masa jabatannya. Peraturan itu pun berlaku kepada semua orang termasuk dirinya sendiri. Kalau sama saya itu kurang tidur, karena pemimpinnya kurang tidur. Ia pun termasuk saya. Kalaupun pemimpin melakukan kecurangan itu awal kerusakan. Ucap Erik Thohir Selain itu dirinya menegaskan yang ingin terlibat dalam sepak bola nasional tidak boleh campur adukan dengan politik. Karena itu momentum sepak bola terakhir di Kajuruan perlu menjadi pembelajaran.